Intro Selama pandemi COVID-19, Fast Moving Consumer Goods atau FMCG menjadi salah satu industri di Indonesia yang tidak begitu terpengaruh. Bahkan sebagai salah satu pasar FMCG yang pertumbuhannya paling cepat di Asia Tenggara. Pasar FMCG Indonesia terus berkembang seiring dengan peningkatan permintaan dan perubahan gaya hidup. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita simak berikut ini. Industri Fast Moving Consumer Goods atau FMCG merupakan salah satu industri utama Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data statistika, selama pandemi COVID-19, FMCG menjadi salah satu industri di Indonesia yang tidak begitu terpengaruh. Indonesia mencatat perubahan positif secara keseluruhan dalam nilai pasar FMCG sebesar 5,9% year-on-year pada kuartal ketiga tahun 2022. Sebagai salah satu pasar FMCG yang pertumbuhannya paling cepat di Asia Tenggara, pasar FMCG Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan dan perubahan gaya hidup. Hingga kuartal ketiga tahun 2022, orang Indonesia membelanjakan 20% dari total pengeluaran rumah tangga mereka untuk produk FMCG. Pada kuartal ketiga tahun 2022, segmen makanan menunjukkan perubahan yang paling signifikan dengan rata-rata belanja konsumen per perjalanan meningkat di semua segmen FMCG. Sementara itu, pada tahun 2022, sektor FMCG di Asia tumbuh sebesar 4,2% pada kuartal ketiga 2022, lebih tinggi dari pertumbuhan 3% yang terlihat pada kuartal sebelumnya. Sektor makanan, minuman, dan perawatan rumah masih menjadi pendorong pertumbuhan. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto atas dasar harga konstan di industri makanan dan minuman sebesar Rp200,26 triliun pada kuartal 2 2022. Jumlah itu meningkat 3,68% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp193,16 triliun. Melihat trennya, kinerja industri makanan dan minuman cenderung mengalami tren menguat setelah tertekan pada kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2020. Ini menandakan bahwa industri makanan dan minuman telah pulih dari dampak pandemi COVID-19. Hanya saja pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman mengalami perlambatan pada kuartal 2 2022. Kondisi ini terjadi karena penuruman ekspor CPO dan minyak goreng. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan ekspor CPO memiliki kontribusi yang cukup besar di subsektor industri tersebut. Kalau ekspornya tertahan, maka akan berdampak kepada pertumbuhan di industri pengolahan. Ada pun pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman menjadi yang terendah ke-6 dari berbagai subsektor industri pengolahan industri non-migas. Sedangkan industri logam dasar melonjak paling signifikan hingga 15,79% secara tahunan. Posisi kedua ditempati oleh industri tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,74% year-on-year. Kemudian PDB di industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh sebesar 13,12% year-on-year. Sebagai catatan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting yang menunjang kinerja industri pengolahan non-migas. Pada kuartal 2 2022, industri ini menyumbang 38,35% terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Dalam hal distribusi, retail tradisional merupakan saluran penjualan terpenting produk FMCG di Indonesia dengan pangsa pasar 67% pada kuartal ketiga tahun 2020. Mengingat berlaku konsumen Indonesia terhadap konsumsi produk FMCG selama pandemi COVID-19, prospek pasar FMCG domestik tetap kuat. Selain itu, semua segmen FMCG mencatat perubahan signifikan di segmen perawatan rumah, produk susu, dan perawatan pribadi dengan perubahan positif dalam merata-rata pembelian konsumen per trip. COVID-19 juga telah menyebabkan peningkatan aktivitas belanja online. Sebelumnya, konsumen berbelanja di marketplace hanya untuk kebutuhan sekunder, namun kini konsumen juga berbelanja kebutuhan primer dengan memanfaatkan marketplace atau e-commerce. Berdasarkan data dari Kemenkom Info, diketahui bahwa penjualan di platform belanja online di tengah pandemi mengalami kenaikan sebesar 30%. Sejalan dengan itu, PowerCommerce.asia menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki kontribusi 49,1% secara nasional dalam pemesanan e-commerce di tengah pandemi. Selama masa pandemi, penjualan FMCG umumnya dilakukan melalui transaksi e-commerce berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Chain Storage Age berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Chain Storage Age terhadap lebih dari seribu konsumen, terungkap lebih dari setengah atau sekitar 55% responden mengatakan bahwa mereka membeli dari penjual online yang belum pernah mereka beli sebelumnya. Dan 64% responden menyatakan telah mengganti cara belanja bulanan atau mingguan konvensional dengan pemesanan online. Di tengah kondisi ini, FMCG tumbuh dalam berbagai tataran mulai dari industri rumahan UMKM sampai industri besar yang telah menguasai pasar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, industri ini merupakan salah satu industri yang menjadi potensial winner di tengah kondisi ini karena sebagian masyarakat akan menyiapkan stok logistik yang lebih teratur untuk kebutuhan hariannya serta menjaga kebutuhan nutrisi dan daya tahan tubuh di tengah kondisi wabah penyakit. Terima kasih telah menonton!